Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Gelap Pastinya So, di video kali ini Seperti biasa, gue bakal review Dan update konfig terbaru Untuk Gcam LMC 8.4 Yaitu Konfig Celegram 4 by Imposter Gelap Perkembangan dari konfig-konfig Celegram sebelumnya Kali ini konfig Celegram 4 akan datang dengan Nuansa yang lebih indah Nuansa yang lebih smooth dan lebih spektakuler lagi Buat teman-teman semua ya Jadi disini saya review menggunakan HP kesayangan Poco X3 NFC Dan kita langsung aja ke tutorialnya Tapi sebelum itu, kalian simak terus videonya sampai selesai Karena di video ini terdapat kata Sandi Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke reviewnya Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode video terlebih dahulu Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan resolusi 1080p dan 60fps Kita coba menggunakan di mode video biasa Oke, kita jalan mundur tanpa menggunakan gimbal juga Jadi kita hanya menggunakan tangan seperti ini Apakah benar-benar stabil untuk video electronic image stabilizationnya? Oke, di preview masih oke Di sini benar-benar steady banget Kita stop dan kita langsung lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti ini untuk hasil di mode video kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config selebgram 4P Imposter Gelap ya teman-teman ya Dengan video tanpa ultrawide sudah sestabil ini ya Ini benar-benar worth it banget ketika kalian yang suka bikin video cinematic Jadi cocok banget untuk di mode kamera video biasanya Tanpa menggunakan ultrawide-nya cuy Keren banget Oke, sekarang kita masuk ke mode video dengan mode ultrawide-nya Dan kita langsung masuk ke mode ultrawide Kita geser ke mode video Dan rinciannya masih sama seperti di mode kamera video biasa tadi ya teman-teman ya Kita menggunakan 60fps tanpa memilih automatic Oke, langsung kita tap di bagian shutter speed Dan kita langsung aja kita menggunakan mode video ultrawide-nya ya Seperti ini Oke, masih stabil banget Dan video electronic image stabilization-nya lebih worth it ya Menurut saya di mode ultrawide-nya ya teman-teman Ketimbang di mode biasanya Oke, masih steady banget Sekarang kita stop disini Dan langsung kita lihat untuk hasilnya Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode video ultrawide GKML MC8.4 Dan config selebgram 4P Imposter Gelap Wow, stabil banget untuk hasilnya ya teman-teman ya Ini kita tanpa menggunakan gimbal Hanya menggunakan tangan biasa ya Jadi ini cocok banget Seperti yang tadi saya katakan Kalau untuk cinematic ini worth it banget buat kalian coba Oke, jika mode video sudah kita review semuanya Sekarang kita waktunya untuk review di mode fotonya Seperti apa untuk hasilnya Mari langsung kita coba Let's go! Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam interface-nya GKML MC8.4 dengan config selebgram 4P Imposter Gelap Dan kita review di mode kamera terlebih dahulu Jadi rinciannya seperti ini HDR-nya kita aktifkan dan ABP aktif Kita gunakan rasio gambar 16 banding 9 ya Kita tap di bagian objeknya Langsung kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera yang pertama Menggunakan ABP aktif Langsung kita buka hasilnya Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode kamera GKML MC8.4 dengan config selebgram 4P Imposter Gelap Terlihat di sini warnanya dihasilkan cukup berbeda Dengan sebelum kita shoot ya teman-teman ya Untuk warnanya sendiri terlihat senderung lebih agak warm ya teman-teman ya Tapi untuk di bagian rona kulit manusianya Terlihat di sini juga masih stabil konsisten untuk natural Dan di bagian detailnya saya senang banget nih ya Detailnya juga smooth, tidak terlalu tajam dan tidak terlalu halus juga Jadi masih standar ya Ini jadi lebih enak daripada config-config yang terlalu tajam Menghasilkan rona kulit yang cenderung agak lebih kasar teksturnya Oke, sekarang kita review aja di mode kamera dengan ABP non-aktif untuk selanjutnya Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan rinciannya masih sama ya teman-teman ya Jadi ABP-nya kita non-aktifkan aja seperti ini Dan kita langsung tap ke bagian subjeknya Langsung kita shoot seperti ini Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera yang kedua menggunakan ABP non-aktif Langsung kita buka untuk hasilnya Dan seperti ini untuk hasil di mode kamera Dengan ABP non-aktif di GKM LMC 8.4 dan config telegram 4 by Imposter Gelap Wow, di mode ABP non-aktif Tenderung warnanya kebalikan dari ABP aktif tadi ya Di sini terlihat cold atau dingin Dan untuk di warna saturasinya nih Terlihat lebih menonjol ya teman-teman ya Saturasinya lebih naik ketimbang di ABP aktif tadi Terlihat dari warna daun di sekitarnya dia Dan di belakangnya itu terlihat hijaunya menyala teman-teman Dan untuk di posisi sekarang ini Kondisinya memang agak mendung seperti ini Warna langitnya tidak biru sama sekali Melainkan abu-abu teman-teman Untuk detailnya juga enak Kerasa banget Dan DR-nya yang dihasilkan dengan ABP non-aktif di sini So, sekarang kita review di mode potret untuk selanjutnya Oke, sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita aktifkan untuk AWB-nya teman-teman Rinciannya seperti ini ya Jadi retouch wajahnya kita nggak perlu aktifkan Dan di sini kita mengaktifkan HDR plusnya juga Oke, langsung kita tap di bagian subject Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode potret yang pertama ini teman-teman Kita langsung lihat untuk hasilnya Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode potret yang pertama Kita menggunakan ABP aktif di sini ya Terlihat ya Karakter warna yang dihasilkan dari ABP aktif di mode potret ini Dia hasilnya lebih kejam ya Ketimbang di mode kamera teman-teman ya Jadi di sini terlihat ya lebih sadis aja Warna hitamnya lebih hitam Lebih legam lagi Dan untuk di rona kulit manusia di mode potret Ternyata lebih sedikit agak warm Tidak seperti di mode kamera tadi ya Meskipun kita juga masih di dadaan yang sama Dengan low exposure seperti ini Tapi untuk overall Untuk secara burst Untuk secara blur-nya juga rapi banget Keren banget dan kerasa banget ala-ala DSLR mode potret gitu ya Teman-teman ya Oke, sekarang kita review di mode potret Untuk ABP aktif selanjutnya Let's go Oke, sekarang kita ulangi lagi Kita tap Di bagian objeknya Kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode potret yang kedua ini teman-teman Langsung kita buka hasilnya Oke, jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil di mode potret Yang kedua menggunakan Gcam LMC 8.4 Dengan config seleb 4B imposter gelap ya Terlihat disini ternyata ada perbedaannya Teman-teman di mode ABP aktif dan mode ABP non aktif Untuk warna sih masih terlihat sedikit ya perbedaannya Lebih gondrengnya ABP aktif Tapi disini terlihat warna rona kulit manusianya Lebih natural aja disini kalian bisa lihat Dan untuk di bagian detailnya tuh Karakternya smooth ya Ternyata di seleb gram 4 tidak sedetail atau se-HD gambar di seleb gram 3 ya Jadi config ini telah berbeda dari seleb gram ketiga Untuk di bagian tekstur dan GHSI kontrasnya teman-teman Jadi sekarang langsung aja kita review di mode malamnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke, sekarang kita review di mode malam Dan kita tanpa astro disini ya teman-teman Kita hanya menggunakan ABP non aktif saja Kita tap di bagian objeknya Kita shoot Oke, kita harus stabil disini Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Langsung aja kita buka gambarnya Dan seperti inilah untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 dengan config seleb gram 4 by imposter Gelap cuy, wow Saturasinya tuh enak banget ya disini ya cuy ya Di mode malam sendiri menghasilkan exposure yang lebih tinggi daripada di mode kamera dan maupun di mode potret Dan untuk HDRnya kerasa banget nih ya Sampai di bajunya kerasa SD Untuk di bagian detail juga enak banget di bagian subjeknya Terlihat hampir seperti di mode potret Tapi disini lebih enak aja untuk di permainan warna, saturasi dan kontrasnya lebih seimbang aja teman-teman Oke, so sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan config seleb gram 4 by imposter gelap ini Jadi seperti apa untuk tutorialnya? Kalian simak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman, jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan set archiver secara gratis di dalam playstore Oke, ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada config seleb gram 4.zip Dan yang kedua ada lmc8.4r18f1.apk Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Berhubung saya sudah install, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Setelah itu kita masuk ke settingan More settings seperti ini Kemudian disini kita pilih menu config setting, ini dia aja ya Sekarang kita pilih menu save settings Dan disini kita ketik bebas Gunanya untuk memunculkan folder lmc8.4 di dalam file manager kita ya Untuk menampilkan file config-nya Sekarang kita kembali ke file manager lagi Dan langkah selanjutnya kita harus extra config-nya teman-teman Jadi config ini kita klik seperti ini Kemudian kita pilih extra ke Dan disini kita isi kata sandi atau password yang ada di video ini Jadi kata sandinya akan muncul ketika di pertengahan maupun di akhir video Kalian simak aja sampai selesai videonya Disini saya blur terlebih dahulu Oke jika sudah kita isi sekarang kita klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config seleb gram 4 dan kita klik seperti ini Nah disini ada 6 versi config ya Jadi yang ketiga itu versi non aux dan yang ketiganya lagi itu versi yang ada ultrawide Dan ada fitur video electronic image stabilization atau video S Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan level kamera 2B masing-masing device kalian Semisal saya menggunakan Poco X3 NFC Level kamera 2B-nya masih level 3 Saya pakainya yang UV Jika level kamera 2B kalian sudah full Kalian bisa menggunakan di config.jpg Seperti itu pengertiannya Dan jika HP kalian sudah support untuk ultrawide dan video S Kalian bisa menggunakan config yang ada tulisannya S dan UW itu ya teman-teman ya Seperti itu pengertiannya Oke sekarang kita langsung pilih banyak seperti ini Kemudian kita tahan Lalu kita boleh salin, boleh potong disini bebas ya Kita salin aja Kemudian kita masuk ke file manager luar Dan kita cari folder lmc8.4 Ini dia coy Kita klik Kemudian kita paste atau kita tempel disini seperti ini Nah sekarang kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya Dan langkah terakhir kalian buka gcam-nya Sekarang kalian tinggal pilih config yang baru kalian masukkan tadi Dengan cara tap atau klik 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal cari config yang baru kalian masukkan tadi Disini saya pakai yang UW sesuai dengan yang saya terangkan tadi Kita klik import dan Ya config siap untuk digunakan di device masing-masing Dan selamat mencoba semoga kalian berhasil dengan config selap kurang 4 ini So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dan config selap kurang 4 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa